Hai Oke aku semuanya kenal emang gue Ricky ya seperti judulnya gue pengen main tohok apa judulnya gue lupa tapi ini salah satu game fan banget yang gue suka banget dan disini bener-bener kita bisa ngelihat betapa kuatnya Marissa dan betapa betapa pedulinya Marissa dengan Flandremu gitu tidak lagi ingat ini cuman game apa namanya game seperti Venon maksudnya enggak canon gitu soya gue bakal oke nih disini unik dari game ini ya setiap tembakan nih stornya berbeda jadi misalkan kalau milih starsign bisa ketemunya dengan Mima atau enggak ya ketemunya dengan Sinki atau ya ketemunya dengan meling ketemu Flandre dan lain-lain gitu dan yaitu dia dan jujur aja gua nggak tahu apa aja stornya mana bet yang pasti gua bakal milihnya love sign Hai Oke hai 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 Oke soya kita mulai aja kita main normal ya main normal oke dan gue yakin kebanyakan toho veteran atau toho apa maksudnya pasti temen banget dengan game ini karena gue storinya bagus banget untuk games fan dan disini menurut gue menunjukkan Marissa apa ya benar-benar peduli gitu kayaknya kita di Skull Defamation ya kayaknya sih oh ketemu ketemu Mima oke gua nggak kepikiran ini bahkan ketemu Mima oke mungkin dua kali muskip terlalu gede ya jadi Surya ya oke hai 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 Mima sama Hai dan gua nggak tahu ini bahasa Inggris atau enggak ya karena gua downloadnya itu dari Moria ya Surya bukan sebenarnya ada yang versi terbaru versi 2017 ya Iya versi 2017 bisa cek di developernya langsung website developernya langsung Hai developer siapa namanya Danmark ya Danmark Hai dia bisa oke nggak bisa nyedot bisa nyedot poin agak ngecewakan ini game cukup lama ya kalau nggak salah game ini dibuat pada tahun tahun berapa ya dan pertama kali gue main game ini kok nggak salah juga oke bahasa Inggris there was one unwelcome visitor healer I hope I won't have to see again here I am a someone ah why are you still here I'm not so weak a spirit as to be exhausted that easily I make this clear I have no attention of working for you again don't be so stiff we haven't seen each other in a long time stay away don't come near me I didn't come back to be your bitch again oh my god language Marissa bahasa lo itu kepada ibu sendiri I haven't had a good Danmark aku sawar in a while Enggak gue cuman sarkas doang maksudnya anggap aja Mima itu sebagai ibu tirinya atau apelah Hai kepada guru sendiri lah ngomongnya begitu ngomongnya Hai ini udah lama banget atau gak terakhir pertama kali gue main game ini tahun tahun berapa ini udah lama banget gue main game ini dan waktu itu kok ngasal gue ketemunya bukan sama Mima sama siapa ya sama ales kayaknya dan gue enggak kayaknya itu tip homing oke Mima sama tolong jangan hehehehe Mima samaa I.. I did it Tauk si experience so she come back to life eventually better get out of here while I can I don't know Hai ke sleeping terror okenya kita bakal lawan Shinki Hai Enggak lawan sleeping terror rumah Yuka hehehehe dia gak pake baju tidur nanti Oh iya sleeping terror rumah Yuka dan gua harap game ini gak terlalu susah ya hehehehe karena kayak gua lupa juga dulu gua mengambilnya apa ya normal apa easy ya dulu PC gua gembel banget dan gua agak lupa dulu itu gua ngelike mainnya apa enggak ya hehehehe ha hehehehe To kan Yuka sleeping terror rumah Yuka to huuuhhh huuuuhhh 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 huuuuhh huuuuhhh Enak banget pake Marissa Percing type nya itu loh Sekali gapak Sakit banget temakan Marissa Sebenernya gue jujur aja sama kaya Mbak Erika ya Gue agak kecewa di memorial pantang sama Marissa disitu jelek banget Padahal jujur aja gue suka dengan Marissa Dalam game Gue suka banget dengan Marissa Tetapi di anime, waduh dia goblok banget Tapi kalo di Apa namanya Sumer dash dream, Marissa menurut gue keren banget Dia orangnya nyantai dan lain gitu Tapi di memorial pantang, Marissa gembel banget Serius Marissa gembel banget Why it really was you, it's been a long time Who the hell did you think I was? Well you think a lot Man you think I have had fun Anyway, have you seen Reimu? Well perhaps a black and white cherry blossom What on earth are you talking about? Oh, I was wondering what kind of flower world feed that boring Miko You be sun flower Sun flower that has growing bright red From sucking the blood of its countless victims Then you're a bright red man Tagora Yang bau And you're about to get up road Sorry, but I have no intention of getting blast away near Ethan yet So ini cukup lucu Gua harap Yuka gak keluarin Master Spark Karena memang jurus Master Spark asli itu dari Yuka Bukan Mima ya Jurus Master Spark itu aslinya dari Yuka Master Sparknya kecil Gua kira bakalan gede Mungkin karena ini belum spark card kali ya Mungkin karena ini belum spark card kali ya Oh musik enak banget Aduh gua susah nih Inilah kelemahan dari Marissa ya Tembakannya sakit Cuman kalo dia tembakannya lurus Sebenernya nyebar Yang artinya Lu harus Ngadep ke Oh Master Spark Fuck Oh enggak oke 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 Master Spark ke lu? Iya Master Spark Oh enggak kecil banget Hehehe Gua kira bakalan gede Kayak di PC 98 What the fuck Tadi liat gak? Gua masih hidup loh Wala gua kenal laser tadi Hehehehe Lucu lucu Oh oke Last War Jangan bilang Hitbox Marsnya kecil banget Master Spark ya Oke Oke Gua kalo lawan Yuka Masalahnya rada-rada nih Hehehe Masih trauma gua dengan Master Sparknya Hehehe Hehehe Ini hitbox gua Wah Oke 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 last sword gua mendapat That's why happens when you hear my scream Well done Merchysact Lady Trimovina is of 2 Oke Stage 3 Hehehe Hehehe Kayaknya sih kita bahkan sering ketemu dengan karakter PC 98 ya I don't know Karena bisa ada Mima, Yuka, itu kan karakter PC 98 3 Saat itu Lo cukup kulak tim Guys Hehehe I don't know Ah Oke deathbomb Oh iya Sinky Oke gue bisa deathbomb Gue gak tau itu deathbomb apa bukan Gue gak tau tadi itu deathbomb apa bukan Bisa aja tadi nyawa gue udah berkurang Dan gue baru bomb I don't know Mama Sinky Spalcator bener unik banget Musik Alice Eh bukan Gak tau tadi itu deathbomb apa bukan Kayanya gue tadi terlalu lambat mencetnya So i don't know Bomb ayah speed banget Non directional laser Sumer die stream bagus banget anime nya Kalo belum nonton Nonton Dan disitu Marisa bener-bener keren banget Harusnya Marisa ya kayak gitu di sumer die stream Jangan di memories of phantoms Well looks like Makai's all out wax as usual Cause i have no other choice but to go back Wait right there Alice Really If you're going to come over you should say so in advice With a fence Oh it's been a while I was wondering where you'd gone Honey looks like you just went home Yes i did But you really worked my mother up good Didn't you Hahaha sinkey If your hair had not stroke out I would not have recognized her Oh that's how we usually end up exchanging greetings It's going too far Oh well it'd be nice to talk casually But i have business Do you happen to know where i'm when Of course i know And i could tell you too But then i never be able to see you again Huh Hey Marisa Why don't you leave Here with me In Makai Soon the gate between Makai and Gensokyo will close And it will be impossible to come back again And we never meet again Oh there are more reason to find Reimo Why don't you just come with me Take everyone and come to Gensokyo Gensokyo will have room for everyone Whatever you do You can forget Reimo huh You got that right So you don't care what happened to me Because Reimo is the important one I didn't say that much Well fine do whatever you want I won't stop you anymore But in exchange tonight Just so you never forget how serious i am I engrave myself into your memories Look i'm telling you You have absolutely no idea how much you mean to me I had enough you're the one who doesn't understand Okay Oh Plastic Memorize Enak banget musik ini Gue demen banget Plastic Memorize Eh bukan Plastic main Plastic main Plastic Memorize G enak banget Plastic main Enak banget I have to jump Kena Benangnya boleh ga? Kena Benangnya boleh ga? Kena Benangnya Kena Benangnya boleh Gue kira gue bakal mati kena benangnya Karena ga lucu Mati dengan benang Oke Apalagi Aduh plastik main enak banget Gila kecil banget Hitbox Marisa Padahal Marisa itu Tick loh Kalo dia dadanya rata Tapi bokongnya itu Oh my god Karena hitboxnya gede If you know what i mean Plastik main Enak banget musiknya Mana ales lupet banget sih Ehm ini apa ya Oke Non Directional Laser Apa ini Apa ini Apa ini Untung gue Enggak Kelesernya Plastik main enak banget Gede ngeet Lo mau last word? Oke Apakah itu Apakah itu semuanya yang kamu dapat? Kamu menjadi sangat kuat Apabila kita ketemu Tidak benar Supaya Aku tidak pernah Aku yang sama Aku tidak pernah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Aku masih Tidak ada 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 Merepot Jangan love ini agak merepotkan Wah Oke Ini musik si chen oke baru lu muncul di nyawa darah lu ya tapi darah lu berkurang lama banget gua pake marissa coy harusnya damage gua sakit oke boom kayaknya kita lawan yuko sih harusnya wtf oke emaknya dateng coy manggil emak lu chen gak asik lah manggil ortu gak asik lah chen manggil ortu gak asik lah oke emm ah non direksional extra oke bomb itu ah sis dua itu benar-benar lu bergantung di sekitar sini hahaha gua sudah tahu semua tentang apa yang lu akan lakukan bahwa lu cari ramu dan lu ada beberapa perniagaan dengan gua ya bahkan bahkan gua cuma baca seperti buku masih tidak terkejut sebenarnya itu lebih baik untuk memulakan konversasi ini bagian ini gua juga so i've been thinking about how i would respond but you really accept such a sad story as this meaning stop kidding wrong someone who ignores the rules of nature like yourself can even bring ramu back to life why isn't there some punchline exactly why can you just manipulate the bondari between life and death like you always do and be done with it indeed i could for a time change the bondari and bring her back to life however you see there will no longer be any meaning to it what are you saying the sound not really but ramu is who she is because she from the hakway shrine ramu from hakugyakuro don't you think something such wrong with that is that really what you think i get lost of what i think or if i have to force you the wish to try is trying to kidnap me now are you trying to stall by fooling around so no objection on the latter choice wow musik ini musik yang itu tuh gua lupa jenna apa oh fuck oke hehehehehe oke so itu yang terjadi kalo gua ga deadboom oke yukari lu mau ngapain tolong oke eee so gua rasa lu bakal iya iya gua tau itu deadboom oke ga bisa deadboom eee power gua berkurang oke misi tenaga dulu sssssss kalo gua berkurang nih oh 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 ini agak susah serius jujur aja gua belum pernah lawan yukari belum pernah pantang stage uuh oke hehehe oke dia bawa anaknya curang lu main circle aduh curang lu main circle hehehe curang lu main circle ga asik men ya oke apa lu mau apa oh iya gua ingetin eh ga maksud gua ga inget cuman gua pernah liatin di tau tujuh di tau tujuh up lawan direksional laser apa lu mau ngapain lu mau ngapain lu mau ngapain lu mau ngapain yesss itu benar di attack ke plan gede dan speed ke plan gede yesss you may be in one of the 100 128 fingers what kind of creature is that i have any more complaints dan just come with me quietly dan i go on i'm going to where emu is oke hey take me with your truck the crack eh oke baru disini kita lo ngiyiyu kok atau bukan concealed the conclusion itu biasa untuk game lama ya dan mengkufu background itu bagus banget what the fuck oke hehehe gue hampir bingung tadi mau keluarnya gimana caranya betul rasanya enak banget ya maksudnya balik lagi main game dan maku gitu karena babak udah 2 minggu oh fuck oke hehehe udah 2 minggu kayaknya gue gak main game dan maku oh yomu oh yomu boom ya sampai sekarang gue masih gak bisa yang hindarin temakan yomu di tau 7 kalau temakan itu bikin gue bingung gue rasa aduh oh yomu matanya merah iya itu kanon mata yomu sebenernya merah jadi tau 7 aduh dia bikin cincang 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 oke oh nyawa thank you yomu ntar kita ketemu sama yuyuko sama kan pasti yuyuko yu oke boom hehehe gue dipojokin itu oke udah nyawa gue nambah up kasih ada dia ini gak mau mirah juga ya kekam selamat berhubung berapa anda? kalian dan yang lain sukar venderita bukan begitu pengguna Hari ini adalah Gensukyo final daya, ya kan? Apa yang dia bilang? Dan apa yang kamu katakan? Kamu sangat menyenangkan. Pertama, akhirnya Remu sudah mati. Oke, bentar. Gua duduk. Tadi gua main tiduran. Dan sekarang, kamu beritahu saya bahwa itu adalah resul. Gensukyo sudah selesai. Adakah kamu benar-benar oke di kepala? Hmm, saya menginginkan sedikit 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 hari ini. Tanya apa yang kamu dengar dari Yukari. Setelah Remu sudah mati, Maksudnya sudah menyerang. Dan sekarang, pertanyaan di cerita Magnificent akan terlambat. Serius, kamu benar-benar lambat hari ini. Lebih kurang daripada Yomo. Tetapi mimpi sudah selesai. Ya, jika Gensukyo, agar lebih baik dunia ini. Semuanya tentang mimpi Remu. Apa jika Remu yang kamu tahu tidak ada yang lebih dari pupuk? Yang hanya membuat Phantom menjadi realiti. Tidak ada cara Remu adalah... Remu adalah Gensukyo sendiri. Setiap hal yang hidup di dunia ini selain Remu. Tidak ada sebuah aktor yang berbicara di dunia mimpi ini. Dan ketika persembahan sudah selesai, stasi terbukti. Dan tugasnya sudah selesai. Akternya. Beri saya pikir. Ini cerita yang benar-benar benar. Tidak ada. Tidak ada dua Kisokyo yang kuat sebagai duo? Kamu sudah berpikir ke taman ini selama ini, kan? Buat sesuatu. Bolehkah kamu buat sesuatu? Tidak ada. 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 Jadi Remu masih disini? Ya. Dia akan baik-baikir sampai ke Menunggu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada jadi. Tidak ada kayak, You made me snack. Oh, what is this? So I explain it to you. Whether you are alive or dead. In the end, will you still be able to meet Remu? Fine, no more talking. Just disappear. So, ini musik Yomu. Tapi ada musik Yuyuko juga. Ini cukup bagus sih, gabungan musik Yuyuko dan Yomu. Yomu... Aduh, oke. Yomu... Kon... Paku... Aduh, ini makan susah nih kayaknya Loan Rainway. Yomu... Kon... Paku... Yomu... 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 Gue dipojokin. Gue di pojokin, oke. Yomu... Dressel ke tengah. Fuck, oke. ini yang terjadi kalo gue mainnya duduk gue harus mainnya tiduran karena layarnya kecil banget disini gue ngeliatnya susah max power oke thank you very much oke tolong jangan mati lagi oke dukungan kipasnya dewa kipas oke bom oke apa ini apa ini om shit yuk 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 Oh f**k Gue gak mau menyerah dengan Remu Oke, kita ulang lagi yuk Kita ulang lagi, yes No, no, no Gue gak mau kalah dengan Remu Kenapa? Karena disini bener-bener mempertaruhkan Dengan mempertaruhkan Gensokyo Jadi, Komarsa kalah artinya Gensokyo hilang So, kita ulang lagi Atau mungkin gue pake Atau mungkin gue pake Colming aja tadi Oh well Oke, sekarang kita balik lagi Skip aja Gue lupa Sebelumnya kita sampai setelah kartu mana ya Gue skip aja Untuk Gensokyo suka banget dengan baju Remu yang putih semua itu ya Jadi keliatan banget dia suci banget Kenapa gue bomb? Karena tadi ada Yang peti Jadi gue gak tau ceringin dari Ternyata gue mati disini Gila Gila, dia bisa kayak Saigyu Ayakashi Bisa keluarin pohon sama kupu-kupu Oke Oke Gue gak tau dia bisa dari bawah ya Gue kira dia bakal hilang selamanya Aduh Aduh, curang Curang, curang, curang Aduh 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 Mana? Remu? Mati tuh Oke Gila, gue cuma satu gara-gara tuh Ini kupu-kupu aduh, kayaknya aku ga tahan iya, ga tahan gua ini oke, gua lupa, lu ga bisa ngisap oke, darah terakhir tapi dia mau sebelum kelar loh, gua udah pernah main game sebelumnya jadi walaupun dia udah mati dia masih hidup lagi kayak yukol udah mati hidup lagi ada remelia sukiyeki ya, dat mom oke disini last word terakhir gua rasa ha 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 kenapa remu? ini sudah sudah selesai? maka itu menangku menangku lu akan menjadi anjingku selama selesai jika lu bukan anjingku maka aku akan menyukainya aku akan menyukainya katakan sesuatu remu don't get so excited kensoko is a world within my head my mind all you foolish being in my world are manipulate by me this world that has not much time left if i directly manipulate it you should realize what happen yourself oke, disini gua ga boleh mati gua rasa i don't know i don't know what to do i don't know what the fuck gua ga tau kenapa bisa menghindari itu i don't know oh 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 shit, aduh what oh udah gua rasa gua dapet bad ending kayaknya sih dapet bad ending kayaknya sih kayaknya sih last word gua gagal last word ya last word gagal kayaknya sih bad ending kayaknya sih bad ending gua last word gagal itu last word ya jadi kayak jadi nyawa sama bom itu ga bisa dipake hahaha gua ga tau gua dapet good ending apa gua ga tau hahaha itu itu tadi last word itu so biasanya kalo last word biasanya ya kalo lu mati itu ga masalah tapi gua ga tau tapi gua ga tau tapi gua ga tau gua jadi gua raw gini gua jadi ini gua juga lupa gua juga lupa last word gua berhasil ga ya dulu pas pertama kali main game ini ini karena dulu kalo ga salah itu gua nge-lag banget ya ini gua nge-lag banget laptop gua jadi main dan mukufu itu nge-lag banget jadi gua mengindarnya gampang tapi tetep apa yang disebutnya apa yang disebutnya ya menurut gua ceritanya di game ini menurut gua cukup menarik banget karena disini ini remu menghilangnya gensoke gitu gua juga kurang ngerti maksudnya kenapa sih maksudnya kenapa bisa hilang kenapa remu kenapa iya kenapa bisa hilang kan dijelasin kata dek itu karena remu gensoke itu sebenernya mimpinya remu mimpinya remu gitu ngerti kan jadi kalo misalkan remu ga ada hilang otomatis gensoke juga hilang cuman yang maksud gua disini kenapa remu mau hilang kenapa remu mau mati gitu dan paling disini masih ada gua masih kurang ngerti ceritanya gitu apa tada no mungkin kalo lu ngerti lu bisa jelasin karena ya namanya juga masih bahasa jepanese endingnya itu tapi yang gua masih pikirin dia gua dapet good ending gak? 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 gua matinya di last war loh ya mati di last war bukan di sebelum last war jadi harusnya lu mati di last war gak masalah sih harusnya tapi beda cerita sama eee tahun 8 di tahun 8 saat last war kaguya lu disitu gak boleh mati mati waktunya berkurang dan lu dapet bad ending tapi bisa dibilang normal ending mungkin ya normal ending atau untuk khusus toho 8 ya tapi gak tau kalo ini grogi gua jadinya serius grogi tapi kalo extra stage kebuka artinya gua dapet good ending ya liat aja ntar kita liat aja ntar kita liat aja ntar kita liat aja ntar and zoom altest player and you biasanya sih ini makanya ending dia gak di translate nya sayang banget nih itu gua gak tau jadi gua gak tau apa yang mereka bicarakan gua gak tau gua dapet bad ending apa gak ayo dong tunjukin kayaknya sih good ending kayaknya sih kayaknya sih ending 2 waduh gua gak tau dah gua gak tau itu good ending apa enggak gua gak tau serius gua gak tau beneran gua gak tau save enggak kalo good ending kalo good ending kalo good ending artinya oh kayaknya gua dapet bad ending karena last word mati gua dan last word menurut gua tuh susah banget sih serius susah banget so ya jadi ya itu aja sih dan menurut gua 2BNS game ini keren banget serius seru banget menurut gua seru banget dan ya menurut gua normal cukup balance ya cukup balance gak susah gak sulit cuman memang dia ngikutin kayak tahun 8 gua rasanya di last word itu lu gak boleh mati jadi ya jago-jago lu dah hehehe but still ya yang membuat game ini paling menarik menurut gua dari yang paling menarik itu adalah storynya karena disini bener-bener apa ya biasanya kan Remu yang menolongi Marissa tapi kalo ini Marissa yang bakalan nyelamatin GameStop ya Marissa yang bakalan nyelamatin Remu so ya gua bakalan rekomendasiin lu main ini kalo lu lu jago dan aku ya dan kalo lu untuk sekedar main dan maku doi ya kayak gua ya gapapa gak masalah so ya kalo gitu itu sampai disini aja kalo bisa like subscribe dan sampai jumpa lagi dengan gua ricky di video selanjutnya good bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax